Intro Halo Yotas, balik lagi sama Dania Hari ini kita bakal bahas nih Kisah dibalik makanan legendaris Yakni Indomie Siapa yang gak kenal sama Indomie? Mie instan paling hits dari Indonesia Yang sudah terkenal sampai ke seluruh dunia Nah, mari kita simak kisah seru Dari pencipta Indomie Semuanya dimulai pada tahun 1972 Dimana perusahaan Indofood bikin Indomie Tapi tunggu dulu Cerita ini punya twist menarik Super Mie dan Sari Mie Dua merek mie instan lain yang juga terkenal Ternyata juga diproduksi Di pabrik yang sama dengan Indomie Dan yang paling bikin terkejut Indomie bukanlah produk asli dari Salib Group Kisah epic Indomie Dimulai dari seorang pengusaha keren Namanya Jaya Di Jaya Dia adalah tokoh penting dibalik kesuksesan Indomie Udah dari tahun 1959 Dia udah jadi pengusaha Baru temen-temannya Dan mereka bangun sebuah firma Bernama FA Jangkai Jati Namanya kemudian diganti jadi PT Wijaksana Overseas International TBK Ini adalah perusahaan yang sukses banget Tapi di tahun 1970 Jaya Di Jaya dan kawan-kawannya Mendirikan PT Sameru Food Manufacturing Coop Nah pabrik ini mulai memproduksi mie instan Dengan nama Indomie Pada tahun 1972 Nama Indomie itu sendiri singkatan Dari Indonesia dan mie Pabrik Indomie didirikan oleh Jaya Di Jaya Bersama dengan beberapa orang keren lainnya Seperti Chow Minghua, Wahyu Juandi, Ulung Sanjaya, dan Pandi Kusuma Dikenal dengan Jangkai Jati Group Indomie merupakan produk mie instan kedua Yang muncul di Indonesia Setelah super mie yang dirintis oleh Sheriff Adil Sagala dan Eka Wijajah Mois Pada tahun 1968 Saat itu super mie dan indomie menjadi duopoli di pasai Selain memasakkan produknya dalam negeri Pada tahun 1942 sampai 1943 San Maru juga mulai melakukan eksplor ke negara tetangga Seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura Serta ke Eropa yaitu Australia dan Amerika Serikat Pada tahun 1942 Salem Group, perusahaan besar di dunia bisnis Memutuskan untuk masuk ke bisnis mie instan Dengan mengenalkan merek baru bernama Sari Mie Sebagai pembisnis, pasti mau dong Kalau bisnisnya jadi yang nomor satu Jadi saat itu tuh Mereka ingin merebut pasar yang sudah dikuasai oleh Indomie Karena Salem Group juga menguasai bisnis tepung terigu Melalui Bogasari Mereka berharap agar Indomie pindah ke bawah naungan mereka Nah, pas banget Pada saat itu Indonesia juga mengalami surplus atau kelebihan padi Jadi pabrik Sari Mie pun punya kelebihan produksi Makanya nih Mereka semakin ingin untuk bekerjasama dengan Indomie Agar nggak mengalami kerugian Namun, jaya-tijaya Sebagai orang di balik Indomie menolak tawaran ini Akhirnya, Salem Group memutuskan Untuk mempromosikan produk Sari Mie mereka Dengan sangat agresif melalui iklan dan promosi Hasilnya, Sari Mie bisa mendapatkan pangsa besar sekitar 40% Dalam waktu singkat Melihat keambian Salem Group ini Jaya-tijaya akhirnya mau berhasil sama dengan mereka Pada tahun 1984 Mereka sepakat untuk membentuk perusahaan patungan Yang disebut PT Indomie Food Internal Corporation Ya, produknya adalah Indomie itu tadi Dengan pembagian keuntungan Jaya Mie dan rekannya Atau PT Sarmanu mendapatkan 57,5% saham Sementara Salem Group mendapatkan 42,5% Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 1986 PT Indomie Food Internal mengambil alih saham PT Sarmanu Atau pabriknya Jaya-tijaya Ya, entah gimana cerita dibaliknya Akhirnya, saham Jaya-di atau rekannya-rekannya Di PT Indomie Food Internal seluruhnya menjadi kekuasaan Salem Group Rumahnya banyak banget sih Tapi ya, kita belum tahu juga kan Yang sebenarnya terjadi tuh gimana Sampai sahamnya jatuh ke Salem Group Ya, terus ada yang tahu kisah dibaliknya nggak? Atau pernah dengar dari orang dalamnya langsung? Boleh komen di sini ya Nah, selanjutnya Terkait nasib Indomie, di tahun 1994 PT Indomie Food Internal dan PT Sarmanu digabung dalam perusahaan baru Yaitu PT Indomie Food Success Magmur TBK Atau kemudian sejak tahun 2009 produksinya dialihkan ke anak usahanya Yaitu PT Indomie Food CBP Success Magmur TBK Di bawah kekuasaan Indomie inilah Indomie makin meluas dan memproduksi banyak sekali varian Kalian tim Indomie atau merek lain nih? Kalo aku sih Indomie ya Karena itu enak banget Oke, terus gimana nih nasibnya Pak Jayadi Jaya sekarang? Nah, tenang aja Jayadi tetap berkecimpung di dunia mikroyoters Jayadi memulai kembali perjalanan bisnisnya melalui PT Jakarta Tama Yang juga bergerak sebagai produsen mie instan Dari laman Gaga Food, PT Jakarta Tama didirikan pada tanggal 20 Juni 1980 Dan hingga beroperasi di Medan, Sumatera Utara Jayadi menjabat sebagai presiden komisaris dari tahun 1991 hingga 2006 Bisnis utama perusahaan ini tuh fokus pada produksi mie instan Makanan kaleng, sosis siap makan, dan bumbu penyedam Salah satu produk andalan dari perusahaan yang dimiliki oleh Jayadi Jaja adalah Mie Instan dengan merek Gaga Selain itu, PT Jakarta Tama juga memiliki beberapa pemerintah lain Seperti Seratus, Seribu, dan Mie Gepen Kalian udah nyobain belum? Oke, oters Jadi, itulah kisah di balik Indomie yang ternyata perjalanannya seberi keliku itu Jangan lupa like, komen, and subscribe channel Youtube yang nonton Yap, supaya gak ketinggalan insight-insight baru lainnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini